Hai teman-teman berjumpa lagi bersama Muglis channel disini kita ada kulkas dua pintu yang ukurannya lumayan besar nah bisa tunjukkan bagian depannya ya nih jadi untuk kulkas ini keluhannya itu tidak digun di sini untuk kita lihat di fisik dari pipa-pipanya itu korosi ya teman-teman bisa dilihat itu hitam-hitam seperti ini ini biasanya karena rumahnya itu dekat dari pantai dari laut ataupun dari sungai ya dari sungai yang menyebabkan pipanya ini korosi karena lembab gitu ini coba kita tes terlebih dahulu untuk kompresornya kira-kira bisa berfungsi atau tidak ini bisa tancapkan kabel powernya oke dan kompresornya mati wah ternyata kompresornya rusak Oke jadi untuk kompresornya tadi kita coba tancapkan itu dia tidak bisa bekerja ya tidak bisa nyala dan terdengar suara afloatnya itu berbunyi cedik gitu Nah itu menunjukkan bahwa ada ampere tinggi di kompresornya Nah itu eh teman-teman jangan berasumsi bahwa itu kompresornya yang rusak ya biasanya enggak mesti seperti itu kadang juga bisa dari PTC nya yang rusak itu juga bisa nah ini untuk PTC nya akan coba kita cek kira-kira PTC nya bermasalah atau enggak PTC nya bermasalah atau enggak ini kita coba cek oke ini kita lepas ya PTC nya nah ini aja dia udah kelihatan lepas ya mau lepas ya nah ciri-ciri PTC yang rusak itu ciri-ciri fisiknya ciri-ciri fisik itu ketika dilepas itu bunyi seperti ini ya ya teman-teman kayak dalamnya kayak mau lepas gitu nah jadi kedengeran ya ini tadi juga mau lepas ininya tutupnya Nah itu bisa dipastikan PTC nya itu rusak jadi dalamnya biasanya kayak lalas gitu nah jadi kompresor nggak jalan itu biasanya nggak mesti dari PTC nya teman-teman eh masih nggak mesti kompresor yang rusak kalau kompresor nggak jalan teman-teman cek dulu di bagian PTC nya ya PTC nya dia bermasalah atau enggak nah ini kita lepas aja udah kelihatan ya fisiknya ini kita bedakan dengan PTC yang baru nah ini PTC yang baru ini yang lama ya kita coba kocok nah ini ada dengeran coba kocok dalamnya nah ini yang baru nah enggak ada kan ini kita pasang coba kita pasang PTC yang baru nah ini kita coba pasang PTC yang baru oke kemudian kita tancapkan ya mobil powernya nah mungkin bisa kedengeran kompresornya sudah bekerja dia bisa berfungsi nah kita kebetulan memang jarang pakai tang Ampere ya teman-teman kita jarang pakai tang Ampere jadi ini kita tunggu dulu kira-kira untuk sirkulasi freonnya dia bisa bekerja dengan baik atau enggak gitu nah seperti yang video-video sebelumnya ya kita perlihatkan pertama itu dicek dulu di bagian pipa presnya cuman kalau untuk sekarang kan masih barusan ya barusan nyala itu biasanya enggak langsung anget ya biasanya cuman sedikit itu temen-temen tunggu sekitar lima sampai sepuluh menit itu untuk pipa pres harusnya anget untuk dryernya di belakang sini ya darinya harus anget dan di bodi pun harus anget bodi kanan kiri kulkasnya kalau dipastikan semuanya itu anget pipa-pipanya berarti untuk sirkulasi freonnya dan juga kompresornya itu dipastikan kondisinya baik enggak ada masalah ya ini kita tunggu supaya kita tunggu dulu sekitar ya 35 sampai 10 menitan ya ini sembari kita nunggu ini 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 coba ini kita akan tes ya kita tes menggunakan avometer jadi gimana sih cara ngetes tes ptc yang bagus kondisinya bagus atau tidak itu bagaimana nah ini kita akan tunjukkan ya dan mungkin teman-teman ada yang nemuin ptc yang soketnya banyak jadi dengan cuman satu ya biasanya kan ada yang ada empat ada yang atasnya dua itu cara gantinya teman-teman tinggal sesuaiin aja di posisi awalnya nah tadi kalau di posisi awal ini kan lubangnya di sini ya di sini nah sedangkan soketnya di sini kalau semisal bawaannya nancepnya di sini ya teman-teman tancapin di sini kalau semisal posisinya kebalik kesini eh lubangnya di mungkin ini lubangnya di bawah ya terus soketnya di atas ya teman-teman ikutin ini aja jadi sesuaiin dari yang awalnya gitu coba kita tes di kali 100 ya kali 100 nah ini jadi kita kita colok aja lubang dua itu kalau dia normal harusnya naik ya untuk hambatannya jadi ada hambatannya nah itu kalau kondisi ptc normal kita bandingkan dengan ptc yang baru ya kita colok dalamnya maksudnya kita kita colok dalamnya ya agak ini ya nah ini kita colok lubangnya dan ini untuk affirmatornya dia nyambung jadi intinya kalau ditancap di colok lubangnya kalau dia nyambung berarti ptc-nya normal kondisinya ya Nah ini kalau yang enggak normal itu enggak nyambung cuman itu aja sih sebenarnya cara ngeceknya tuh oke oke ini sudah kita tunggu sekitar 5 menitan tadi ya eh lama agak lama sih 10 menitan mungkin ini ini untuk eh tipanya ini anget sudah anget pipa pres ini ya pipa pres pipa pertama ini anget untuk dryernya ada di belakang sini enggak kelihatan juga anget untuk bodinya sudah terasa anget kita cek di kipasnya kita kira kipasnya jalan atau tidak oke dan kipasnya dengan bunyi ya ini sudah juga sudah ada mulai ada hawa dingin ya ini di bibir pintunya juga anget berarti untuk freonya enggak ada masalah ya sirkulasi freonya bagus dan tadi masalahnya itu karena kompresornya tidak bisa start tidak bisa start teman-teman jangan berasumsi bahwa kompresinya rusak teman-teman cek dulu di ptc-nya setelah kita cek ternyata kan tadi ptc-nya rusak ya ini ketinggalan kopong protol mungkin dalamnya apa ya ini ya dalamnya rotol-rotol akhirnya ya rusak nggak bisa berfungsi jadi ptc-nya fungsinya buat starting supaya kompresornya bisa bekerja Oke kita rapikan kembali jadi seperti itu temen-temen ya video perbaikan kulkas kali ini jika teman-teman suka dengan video ini teman-teman bisa like dan barangkali video ini bermanfaat teman-teman bisa share video ini dan satu lagi jangan lupa subscribe ya teman-teman Oke segitu aja video kali ini berjumpa lagi di video selanjutnya bye-bye bye Terima kasih.